Di seluruh dunia, yang namanya lab molekuler itu pasti harganya itu lebih tinggi daripada laboratorium lain. Karena dia tidak sama fasilitasnya dengan fasilitas laboratorium biasa. Hampir seluruh tes yang namanya molekuler itu bisa dipastikan dia akan lebih mahal. Tetapi kalau misalnya rumah sakit atau laboratorium mandiri, kalau membeli tes itu reagen pasti hanya untuk 500 tes, atau untuk 300 tes. Tapi kalau misalnya pemerintah bisa beli dalam jumlah jutaan, saya yakin harga juga pasti lebih rendah. Ini kami yang berharap, kalau misalnya pemerintah punya satu dorongan supaya memang betul-betul harga itu murah, belinya dalam jumlah banyak, mungkin apakah kita dipastikan bahwa ikat talung itu ada, ikat talung itu kan harganya sudah ditentukan. Saya yakin laboratorium tentu dengan senang hati mengikuti tarif ini, sesuai dengan apa yang artinya komponen pembentuk tarifnya. Baik, artinya untuk membangun sebuah lab molekuler dan juga bisa melakukan tes PCR, ini berapa sih sebenarnya biaya yang dibutuhkan untuk awal atau untuk modalnya? Ya cukup besar, Mbak. Karena alat-alatnya juga kan harganya ratusan juta ya. Kemudian juga fisiknya sendiri, sebetulnya memang fisik laboratorium molekuler itu juga ada persyaratan. Kan tidak bisa hanya satu ruangan yang mungkin memasukkan alat-alat begitu saja, tetapi dia ada beberapa ruangan yang harus tersambung, kemudian mana yang harus steril sama sekali, tidak boleh masuk orang lain kecuali yang bekerja misalnya, dengan keamanan tinggi. Dan juga ada misalnya tempat yang kita sebut sebagai safety cabinet yang juga punya kelas tertentu untuk mengerjakan apa, terutama untuk infeksius, itu cukup tinggi. Nah jadi terus terang, makanya kenapa tidak banyak ya laboratorium molekuler di Indonesia dengan adanya COVID ini juga sudah cukup banyak bertambah. Dan kalau kita lihat kebijakan pemerintah juga sudah baik, karena banyaknya mungkin pemalsuan atau yang mengerjakan laboratorium itu juga tidak terstandard. Akhirnya kan kembali lagi pemerintah menginginkan hanya laboratorium yang ditunjuk saja oleh pemerintah yang boleh mengeluarkan terutama untuk perjalanan. Sudah ada ya, jadi sudah ada. Karena gini sebelum kita membuat lab molekuler itu juga harus ditinjau. Ada dari profesi yang hadir, kemudian dari dinas kesehatan hadir. Jadi untuk membuat izin sebagai lab PCR ini pun tidak sederhana. Jadi itu yang kita mohonkan untuk masyarakat bisa memahami bahwa lab molekuler adalah kalau kita sebut sebagai lab canggih, yang memang canggih di seluruh dunia pun yang namanya molekuler itu memang sudah mulai kita anggap sebagai laboratorium yang cukup canggih. Dia memang ada dua macam, ada yang closed system, ada yang open system. Yang kita bicarakan untuk penurunan harga dan sebagainya itu yang open system. Reagensianya itu kita bisa gunakan apa saja tidak tergantung dari alatnya. Jadi istilahnya kita seperti ini, seperti bikin gado-gado. Jadi ada unsur-unsur yang harus kita racik sehingga hasilnya akan bisa disajikan dalam bentuk hasil PCR ini. Ya, Bu Lia, mungkin juga yang menjadi pertanyaan masyarakat ini terkait dengan tanggapan dari Presiden yang katanya ingin menurunkan harga PCR. Tapi kalau kita mengingat rumah sakit ini kan mungkin sudah membeli bahan-bahan tes PCR ini dari sebelum harga diturunkan begitu. Apakah ini akan menyebabkan kerugian di sana atau seperti apa? Ya, jadi untuk rumah sakit-rumah sakit besar yang artinya kita juga wajib menghormati tarif tersebut atau laboratorium-laboratorium besar, saya yakin mereka harus sudah punya strategi. Jadi mungkin bukan hanya berpatokan pada tes PCR-nya saja, tapi mungkin membuat strategi lain apakah bisa mensubsidi dari sektor lain, begitu pemeriksaan lain, karena kalaupun kita paksakan agak sulit ya kalau memang kita sudah belanja atau sudah beli dengan harga yang lalu ya. Tapi kita juga sekarang ini sedang bernegosiasi juga dengan perusahaan-perusahaan yang penjual reagen untuk berikutnya, mereka harus membeli, kita harus boleh bisa membeli dengan harga yang cukup rendah, kalau disebutkan penurunan itu sekitar hampir 40 persen ya, otomatis bahan baku juga sebaiknya bisa diturunkan sebesar 40 persen. Mudah-mudahan ini bisa menjadi dukungan atau dorongan buat kita untuk bisa tetap melaksanakan PCR ini. Nah, apabila laboratorium itu ternyata sudah pernah membeli dengan harga yang tinggi dan kemudian tidak ada pemeriksaan lain selain PCR, nah itu yang mungkin buat mereka cukup berat. Ya, kalau misalnya laboratorium besar kan pemeriksaannya banyak selain PCR ya, jadi kita masih bisa ada subsidi lah, silang gitu bagaimanapun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.